Hari kedua lebaran, harga daging di Ambon masih normal. Memasuki hari kedua, Idul Fitri 1439 Hijriah, harga daging sapi segar yang ditawarkan para pedagang di pasar tradisional kota Ambon masih normal. Harga daging sapi segar di pasar daging terapungar rumbai kawasan pasar Mardika kota Ambon hingga Sabtu masih bertahan sama seperti dijual sehari sebelum apun saat lebaran. Sejumlah pedagang menawarkan harga daging segar Rp100.000 per kilogram, sedangkan tetelan Rp25.000 per kilogram dan jeruan lainnya Rp40.000 per kilogram. Haji Amir, pedagang daging sapi ketika dikonfirmasi DMS Media Group di lokasi penjualan mengatakan harga tersebut sudah bertahan lama, stok relatif cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan warga yang berlebaran. Ia mengakui jika pada hari normal pihaknya hanya memotong lima ekor berbeda saat hamin satu lebaran, sapi yang disembeli untuk dijual sebanyak 20 ekor. Amir menyebutkan selain warga yang membeli untuk dimasak pada saat Idul Fitri, konsumennya juga banyak dari kelangan pengusaha restoran dan pedagang bakso, coto dan dagangan kecil-kecilan. Kebanyakan dari mereka membeli daging tetelan atau tulang yang dicincang dengan harga Rp25.000 per kilogram. Amir menambahkan pada hamin dua ada pedagang musliman yang mencari kesempatan dengan menaikkan harga daging sapi hingga Rp120.000 per ekor. Selain harga daging sapi, untuk harga daging kambing segar dipatok dengan harga Rp90.000 per kilogram. Naiknya harga daging turut mempengaruhi harga daging ayam kampung yang naik hingga Rp150.000 per ekor tergantung ukuran, dari yang biasanya hanya Rp90.000 per ekor untuk jenis pejantan, sedangkan jenis betina naik dari Rp55.000 menjadi Rp70.000 per ekor tergantung ukuran. Telur ayam ras masih tetap bertahan dan bervariasi mulai dari Rp1.700 hingga Rp1.900 per butir. Demikian halnya dengan daging ayam beku di kisaran Rp40.000 per kilogram.